Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ngebahas ke teman-teman semua seputar bantuan pemerintah Nah jadi bantuan pemerintah ini ya guys rutin diberikan setiap bulan Ya teman-teman dan direncanakan bakal diberikan hingga bulan April 2021 Nah kedepannya apakah diperpanjang atau tidak Ya guys aku bakal Oke kali ini aku bakal ngebahas bantuan ya guys BST, BPNT maupun PKH Nah jadi teman-teman semua karena di bulan Maret adanya perbaikan data terkait ketiga bantuan ini Ya teman-teman jadi kalian wajib mengecek nama kalian Apakah kalian masih terdaftar ataukah kepesertaan kalian telah dicabut Sehingga teman-teman di bulan ini atau di bulan depan dan seterusnya tidak akan menerima bantuan yang sama lagi Seperti sebelumnya teman-teman semua oke Nah tapi sebelum itu boleh dong ya teman-teman klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya Untuk menambahkan informasi kepada mereka dan itu merupakan sebuah kebaikan untuk kita semua Terima kasih ya Oke teman-teman jadi kalau di bulan Maret itu ada perbaikan sesuai dengan video aku sebelumnya Aku udah informasikan bahwasannya ada penundaan ya guys penyaluran bantuan Sehingga teman-teman semua di akhir bulan Maret atau di awal bulan April menerima double Yaitu di bulan Maret dan juga di bulan April Nah jadi guys ada juga beberapa KPM dari BST, BPNT dan juga PKH Udah nggak menerima lagi setelah dilakukannya perbaikan Nah jadi kalian pasti bertanya-tanya kenapa yang lain masih menerima sedangkan aku tidak Nah kalian wajib mengecek nama kalian apakah kalian masih terdaftar ataukah tidak Nah jadi teman-teman semua link mengecek nama penerima Bansos pada tahun 2021 ini Setelah adanya perbaikan itu berbeda dari sebelumnya Nah seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya Untuk sebelumnya link pengecekan bantuan BST, BPNT maupun PKH yaitu dtks.kemensos.go.id Ketika teman-teman klik cek Bansos disitu kalian bisa tuliskan nomor nick kalian dan juga nama kalian Oke nah setelah itu nanti bakal muncul ke persertaan kalian Apakah kalian dinyatakan sebagai penerima BPNT, BST ataukah PKH Nah sekarang guys itu udah berbeda kalau kalian cek lagi di dtks.kemensos.go.id Itu udah gak bisa ya teman-teman kalian cek disitu Tetapi itu linknya udah berbeda Yaitu linknya https.checkbansos.kemensos.go.id Nah jadi agak ada berbeda sedikit ya teman-teman Ada cek Bansosnya Kalau kemarin dtks.kemensos.go.id sekarang cekbansos.kemensos.go.id Nanti tampilannya bakal seperti ini Dimana laman web ini digunakan untuk mengecek bantuan BST atau bantuan sosial tunai BPNT atau bantuan pangan non-tunai dan juga PKH atau program keluarga harapan Nah kalau dulu kalian tinggal memasukkan nomor nick aja Sekarang kalian wajib memasukkan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan juga desa tempat teman-teman tinggal Oke silahkan kalian pilih Nah jadi di klik dua kali kalau misalnya belum muncul pilihannya seperti aku tadi ya teman-teman Jadi cari data sesuai dengan KTP kalian Bukan sesuai dengan tempat tinggal kalian sekarang guys Oke isikan nama sesuai dengan KTP Kalian tidak perlu memasukkan nick lagi tetapi kalian langsung aja Masukkan kode capca yang ada pada atas ini ya teman-teman Jadi kalian gak perlu lagi masukkan nick kalian Tinggal masukkan aja provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa dan juga nama Oke klik aja cari Nah nanti bakal muncul ya teman-teman priodenya itu priode April 2021 Nanti bakal muncul nama penerima, umur, BPNT, BST dan juga PKH Nah kalau teman-teman mau tahu kira-kira kalian penerima atau enggak itu di bagian statusnya ada tulisan ya Kalau misalnya ada tulisan ya berarti itu masih menerima bantuan BPNT Kalau keterangannya itu garis berarti itu udah dicabut ke pesertaannya Jika memang sebelumnya ya guys kalian menerima bantuan tersebut Contohnya misalnya BST Nah yang memiliki ini sebelumnya menerima BST dan sekarang statusnya itu garis Berarti bukan penerima di tahun 2021 ini lagi ya guys setelah adanya perbaikan data Seperti itu teman-teman Nah keterangannya juga udah ada Sudah salur artinya memang bulan sebelumnya itu sudah disalurkan teman-teman semua oke Nah jadi buat kalian bisa mengecek melalui link ini ya guys Apalagi buat kalian yang memang penasaran kenapa masih belum cair Bantuan yang sebelumnya pernah kalian terima guys oke Nah kita bakal cek lagi di KPM ya guys KPM yang lain Nah jadi buat teman-teman penerima bantuan ini bisa cek terus secara berkala nama kalian Ya guys apalagi bisa kalian cek sekarang Kalau memang masih tulisannya iya Dan kalian belum menerima bantuan itu boleh dikonfirmasikan ke perangkat desa setempat Nah untuk bulan ini masih ada beberapa aja yang udah menerima bantuan BPNT Ya guys tetapi masih sedikit wilayahnya ya guys Nanti aku pasti bakal informasikan lagi Kalau memang rata-rata sudah mulai menyalurkan bantuan BPNT ini Teman-teman tenang aja Intinya kalian pantau terus channel ini Klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya oke Nah disini teman-teman sudah masukkan provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, desa Dan juga disini nama Nama penerima dari bantuan BST ataupun BPNT atau PKH Silahkan teman-teman klik cari lagi Nah disini teman-teman ini nama penerimanya umur BPNT dan juga BST Nah ini teman-teman statusnya masih iya Berarti masih menerima bantuan BST Nah ini priode bulan April 2021 Berarti nanti di bulan April itu akan mendapatkan bantuan BST ini lagi Seperti itu teman-teman Nah jadi kalian cek aja kalau cuman tanda garis aja berarti bukan penerima Tetapi kalau ada tulisan iya itu pasti penerima teman-teman semua oke Nah jadi semoga ini bermanfaat Boleh kalian coba Semoga kalian yang benar-benar membutuhkan akan mendapatkan bantuan ini oke Dan sekali lagi teman-teman adanya perbaikan dibuat untuk secara merata Nah semoga ini bermanfaat Jangan lupa kalian like, subscribe, share Ya guys dan juga kalian komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton